Bip, kan kemarin juga masih banyak nih konten-konten yang beredar atau mungkin potongan video dari Habib sendiri gitu di beberapa acara. Nah, itu dan Ente sekarang udah bilang, sekarang sudah berdiri sendiri lah, tidak memihak yang kanan atau yang kiri atau golongan manapun lah. Nah, Bip, gimana nih mungkin dari Ente sendiri klarifikasinya, ya kan? Dan ini kan banyak juga pertanyaan dari netizen yang kayak, kau malah ada pembuktian gitu, dan pembuktiannya terkesan bercanda gitu, Bip. Seperti apa, Bip? Jadi, ya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jadi sih, saya sebenarnya kalau ditanya memihak kesan sini, enggak sebenarnya itu. Saya udah mengatakan dari awal, saya ini hanya membela seorang guru yang dihina, istilah kata. Yang dihina istilah kata oleh anak muda sekarang nih. Contoh yang saya bicarakan tentang jabatan tangan, beliau tidak mau, dan beliau mengatakan malahan tidak ada kata damai, ya kan? Dan saya pribadi, tentang video-video saya yang beredar mungkin itu ada proses editing, gitu kan? Yang video yang edit itu yang, yang unsurnya ada kekerasan, ya kan? Ada kekerasan, dan lain-lain mungkin, ya. Mungkin termasuk itu kekerasan yang muncul itu, ya. Nah, kerasan mungkin. Terus, udah saya katakan, udah kesepakatan, jangan di-upload. Kan sudah dikatakan, itu hanyalah trik, ya kan? Mungkin, kata-kata saya itu kenapa tidak diunggah juga, tidak dimasukkan juga, begitu kan? Biar saya kata, umat-umat ini saya kata, biar enggak ada salah paham, begitu kan? Nah, saya juga pribadi sih, gimana ya? Merasa sangat tidak enak, begitu kan? Jadi, seolah-olah masyarakat, jadi, fokusnya ke saya, ya kan? Karena muka saya paling disorot banget, begitu kan? Jadi, ya, untuk teman-temanku, saudara-saudaraku, mungkin ya, untuk video yang beredar itu, tolonglah, silah kata, kalian, silah kata, dicerna lagi. Dicerna lagi, dicerna lagi, ya kan? Karena itu ada proses editing yang tidak boleh diunggah, dan ada proses editing juga yang boleh diunggah. Tapi kenapa semua itu, istilah kata, tidak terang-terang gitu, diunggah, diunggah. Sedangkan saya pribadi sudah mengatakan, unsur kekerasan itu jangan, istilah kata, diunggah. Sudah, pribadi, saya jelaskan. Namun, tidak tahu ya, mungkin ya, itu hak orang masing-masing, mungkin ya, beliau nggak sama saja, membodokkan umat-umat, nih. Setelah kata, video-video setengah di-edit, video setengah di-edit, karena apa? Timbom jadi fitnah. Fitnah, gitu. Terus, ada lagi tanyaan. Oke, cuman berarti, Habib sendiri, dengan statement Habib yang tadi itu, berarti, Habib bilang, berarti secara tidak langsung, memang ada pernyataan Habib juga yang bilang bahwasannya yang memang Habib ingin praktekan itu trik, namun, statement itu pun tidak ikutan diunggah, ya? Tidak. Istilah kata, maksudnya gini ya, misalnya pas di video, saya bilang, ini trik yang hanyalah trik, nah, kenapa itu tidak diunggah? Begitu. Karena saya tidak mau membodohkan umat. Itu satu. Yang keduanya, bukan, istilah kata, unsur saya bawa nama-nama para habaib. Bukan. Itu, istilah kata, orang yang nyebut saya Beb, Beb, Beb. Itu saya praktek, kenapa? Saya jujur. Jujur. Saya tidak mau membodohkan umat. Bukan. Nah, terus, kita kembali lagi nih, yang video-video beredar nih. Mohon, buat para tim kreator yang lain, janganlah mengedit video, suatu video, istilah kata, yang bikin orang itu jelek, nama orang itu jelek. Ingat. Jikalau, istilah kata, video itu, istilah kata, beredar, 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 maka jikalau engkau wafat, jikalau engkau wafat nih, itu video nggak dihapus, itu mengalir. Amal kejelekan ente. Mengalir itu. Sampai kilang kubur nanti. Jadi, mohon maaf sebelumnya, saya katakan sekali lagi, itu hanyalah video editan. Begitu. Jadi dipotong ya, ada bagian yang nggak dimasukin? Dipotong, ada bagian yang nggak dimasukin, itu kan namanya udah timbul kata fitnah ya. Kata fitnah. Ya, jadi mau diapakan lagi. Namanya, isilah kata, dunia sosial ini, dunia tipu-tipu, ada dunia canda, ya kan? Jadi mau diapakan, gitu kan? Biarkan saja. Insya Allah, orang yang menghina, orang yang menghina, isilah kata, yang orang yang dihina ini, insya Allah, dia jadi maka naik. Amin. Insya Allah. Bib, cuman ada, Habib sendiri merasa ada kerugian moral sendiri nggak sih? Atau mungkin, bentuknya moral, ataupun mungkin material, atau seperti apa, Bib, maksudnya hingga sampai mungkin ada, kan ada juga sampai yang dihujat, atau dicaci, ini kok Habib ikut-ikutan, gitu. Ente sendiri nanggepnya nih gimana sih? Sempet ada, ngebaca dan sedih juga nggak, Bib? Kalau saya pribadi sih, saya nggak ada sedih. Kenapa? Ingat, yang mahat tahu itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian, saya kata sebagai netizen, cuman cukup menilai, ya kan? Menilai. Cuman ingat, jangan terlalu terjerumus, dan jangan terlalu terprovokator, oleh adanya unggahan-unggahan video, yang lain-lain, nanti itu sendiri akan menyesatkan kalian. Oke, Bib, cuman kembali lagi ya, niat baik Ente kan memang awalnya itu kan membela guru Ente ya. Nah, posisinya di sini berarti Ente walaupun sekarang sudah, apa ya istilahnya, mengambil jalan sendiri lah, ya kan? Mengambil jalan mandiri ini, tetap pada misi untuk mengembalikan kehormatan kembali lah istilahnya. Jadi begini ya, jadi begini, saya pribadi sih istilah kata, Bib, turunin aja, Bib. Oke, saya pribadi memang istilah kata, saya ingin menjaga seorang marwah guru. Guru saya dihina. Gimana kalau orang tua Al-Fakir, orang tua Antum, dihina sama orang. Bagaimana guru Antum dihina sama orang, bagaimana tangapan Antum? Pasti marah, pasti ingin perang. Begitupun saya. Cuman jalur saya perang ini, saya milih jalur yang aman dan damai. Kenapa istilah kata, saya ingin mempertanggungjawabkan, tentang ucapan-ucapan netizen, tentang ucap-ucapan, misalnya kata, ya Marsel Upsal Merah ya. Kenapa? Jika kamu seorang Muslim, jika kamu seorang Muslim, kamu istilah kata, bertabayur lah. Ingat, Islam itu mengajang itu kedamaian. Ya kan? Tapi kenapa udah berapa bulan nih, istilah kata, diiemini-diemini, malah makin melunyak gitu kan. Nah, saya sendiri sih, pribadi, ingin berdiri sendirinya, oke, netizen mungkin gak senang, ada-adanya perdukunan ya. Oke, saya berdiri dengan diri saya sendiri, pribadi. Ya kan? Bahwasannya, saya, insya Allah, di video-video lainnya, saya akan mengatakan, mengatakan hal yang sesungguhnya. Mengatakan hal yang sesungguhnya. Atau nanti ketika saya live. Saya akan mengatakan hal sesungguhnya, namun saya tidak bisa sekarang. Karena apa? Saya tidak mau umat pecah belah dikarenakan seperti ini. Ingat, Nabi Muhammad SAW yang dihina. Bagaimana perasaan kalian? Seperti itu. Oke, cuman jadi timbul huruara juga gak sih dengan Habib tadinya, memang berada di mungkin salah satu pihak di sebuah perseteruan ini gitu. Dan perseteruan ini kan memang banyak pihak gitu. Oke. Banyak pihak terlibat. Anggaplah Habib berada di salah satu pihak di perseteruan ini. Oke. Dan juga itu ada kerugian-kerugian yang didapatkan sih. Misalkan orang jadi ada yang sampai ngecek kayak, Wah Habib kok sampai ikut-ikutan gitu. Ada gak yang sampai kayak gitu? Ya kalau saya pribadi sih, Habdah minallah, Habdah minyanas. Udah gitu aja kalau saya pribadi sih. Itu urusannya saya kasih sama Allah. Biarkan saja orang mau. Hina. Wah biarkan saja. Memang manusia ini tempatnya dosa. Siapalah. Ibarat kata artinya kita ini. Kita ini yang sampah, saya kata. Manusia yang berbuat salah. Berbuat dosa. Ingat. Maka dari itu, saya kata. Saya sampaikan pada antum-antum semua. Ingat. Kalau kita miliki orang tua, nih. Sekali lagi nih. Punya guru. Dihina. Bagaimana? Begitu kan? Kalau saya pribadi, Saya yang mencintai guru saya, ingat. Saya yang mencintai seorang itu, Tanpa sebuah ungkapan. Tanpa sebuah cakapan. Atau kalam. Cukup di hati. Cukup di hati. Dan saya pribadi ya. Prihatin dengan hal seperti ini. Salah kata, jadi goncang nih. Umat-umat Indonesia. Khususnya ya, mungkin para habaib. Mungkin ya. Afwan, Afwan. Ana beribu Afwan. Ya Habibi, ya Habibana. Ana seperti ini karena adalah. Boleh dijapri lah sama Ana. Ana, insya Allah tidak bisa menyampaikan langsung depan kamera ini. Karena ada hal yang bikin Ana sakit hati itu. Burusan dengan Rasulullah SAW. Sakit hati. Saya kata, Rasulullah dihina. Bagaimana umat kita nih? Apakah umat kita diam saja begitu? Cukup dulu Rasulullah dihina. Cacimaki, dilempar patuh. Cukup Rasulullah yang mengalamkan. Nah sekarang bagaimana gerak hati kita pribadi. Gerak hati kita pribadi. Ketika kakek kita dihina oleh seorang. Begitu. Oke. Cuman berarti Habib walaupun sekarang berdiri sendiri tetap akan terus berjuang ya. Untuk mungkin menyuarakan sebuah kebenaran gitu. Atas mungkin beberapa statement-statement dari Marshall sendiri yang memang cukup menyinggung Habib sendiri. Dan juga kalau...